Sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan bersama Komisi 3 DPR RI dan Kepala Kejati Sumsel melaksanakan rapat dengar pendapat di Aula Kantor Polda Sumsel. RDP ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi terhadap kinerja penegak hukum sekaligus forum diskusi terkait isu-isu strategis keamanan dan penegakan hukum di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Komisi 3 yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara DPR RI dan aparat penegak hukum di daerah. Rapat dengar pendapat ini membahas tentang strategi pengamanan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta respon terhadap berbagai kasus kriminal yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Kapolda Sumatera Selatan, Irjenpol Andirian Erjaya diberharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi masyarakat. Kunjungan kerja Komisi 3 ini menjadi momentum yang baik bagi Polda Sumsel dan Kejati Sumsel untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat yang selalu hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Selatan. Ketua Komisi 3 ini menjadi momentum yang lebih kondusif bagi masyarakat yang lebih kondusif bagi masyarakat yang lebih kondusif bagi masyarakat yang lebih kondusif bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.